Allah menciptakan manusia dan manusia di hadanya dan di perat lehernya. Masya Allah. Yaitu ketika dua orang malah ikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Jadi kita ini jangan lupa bahwa Allah menciptakan kita. Ya segala sesuatu, kepentingan kita bisa mendengar, kasih kuping, bisa oksigen, kasih oksigen, ya rezeki, alhamdulillah ada-ada aja. Nah, jadi Allah katakan kami tahu isi hatinya dan kami itu lebih dekat dari urat lehernya. Kalau kita ini misalnya kan gatal-gatal di leher. Nah, kan gak bisa ngeliatnya, dari bagi kaca. Atau kalau gak ada kaca, minta ini sama mark. Mark, apa sih marknya? In my leg like this. Oh, kata marknya gak tahu aja. Katanya, Masya Allah, pengasakar. Dia gak tahu aja. Jadi, saking dekatnya kita gak bisa ngeliat. Nah, tapi kan ada ayat Allah mengatakan, kalau kamu ingat aku, aku ingat kamu. Kalau kamu lupa aku, aku juga lupa kamu. Kan pernah kita baca ayatnya kan? Jadi, tergantung kita. Ada hadis yang cocok itu. Ada hadis itu. Hadisnya hadis kursi. Aku itu sesuai dengan kata hambaku. Jadi, kalau dia bilang, Alhamdulillah, rezekiya dadah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Itu sebetulnya, ya. Itu Allah itu dekat. Tapi kalau dia ngomong, Pak susah katanya. Gimana kondisinya? Ya, serba susah, serba apa. Ya, itulah dia. Allah itu. Jadi, memang. Apa kata dia? Dan dia ngomong itu tercatat oleh malaikat. Dia ngomong susah sekali. Dicatat lagi. Susah lagi, catat lagi. Sebaiknya juga. Alhamdulillah, rezekiya dadah aja. Jadi, benar-benar Allah datangkan. Rezekinya. Dari mana aja yang kita enggak sadar. Dari mana aja. Di arah yang kita tidak tahu. Masya Allah. Yang ini kan. Dan very seldom to the people realize about this. Tapi kalau kita ngomong, Allah menyadari. Memang Allah itu dekat. Saatnya diditinya Allah, Masih dikirim lagi, malaikat itu. Di kanan, di kiri. Kalau di kanan, Rukib. Kalau kita ngaji ini kan Rukib yang nyatati. Kalau kita lagi ngerumpi, kan Atib yang nyatati. Ya, Rukib. Ngaji ini kan dicatat oleh Rukib. Kalau kita rumpi. Kalau kita cacimaki orang. Dicatat oleh Atib. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Lihat setiapnya. Bu Dewi Kamaluddin. Amerika juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak. Alhamdulillah. Sampai ayat 22. Kasih Pak Wawar. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan datanglah Sakaratul Maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu ndak kamu hindari. Dan ditiupkanlah sangka kalah, itulah hari yang diancamkan. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkatkan tutup yang menutupi matamu. Sehingga penggiatanmu pada hari ini sangat tajam. Jadi Allah kasih tahu ini, siorang nanti itu dikirim pada malaikat, dihadapkan kepada Allah. Dihadapkan kepada Allah. Jadi malaikat satu penggiring, satu satu saksi bawa catatan, catatan kita. Padahal Allah itu sebenarnya tidak usah pakai, mereka tahu kok. Tapi memang Allah itu maha teliti dari situ. Jadi Allah bilang, malaikat mana ini malaikat? catatannya. Padahal dia malah tahu. Usah begini aja. Nah, begitu dia dihadapkan itu, kita semuanya pada waktu itu. Semua orang pada waktu itu. Tapi ini orang yang nggak beriman tentunya. Sayangnya kalau kita lihat yang di ayat dua-duanya itu kan, Allah katakan, kamu dulu, sekarang, tutupan matamu dibuka, nanti maka matamu. Jadi kalau kita baca ayat ini, di dunia ini, kalau matanya orang kabur, matanya orang, dia ini. Ini baca, sering baca ayat ini. Bermat. Insya Allah nanti matanya segar, bisa melihat. Ini doa kalau orang matamu. Mungkin Allah itu hebat sekali. Kasih doa, kalau dia matamu, kita kabur. Kasih doanya ini. Baca doa ini, habis sholat boleh. Baca juga doa ini. Baca juga boleh. Orang yang kabur matanya, supaya matanya cerah lagi. Kenapa? Di sini kan Allah kan ngomong. Anda katakan, indeed you were hitless of this, kata Allah. Now we have removed your covering and sharp is your sight this day. Apa artinya? Anda katakan ini, sungguh kamu dulu itu lalai dengan ini, keadaan khusus pasti ini kamu lalai. Sekarang, aku akan hilangkan tutupan dari mukamu. Kebuka semua. Kebuka semua. lalai dengan top is your sight this day. Tajam sekali melihatkan kita pada hari itu. Tajam. Ini yang lalai dengan kalau bahasannya ini, yaumah hadid. Yaumah hadid. Bahasarukal yaumah hadid. Arti hadid itu besi. Maksudnya hadid di sini besi. Kamu melihat itu nanti, situ itu sudah apa adanya. kamu enggak akan tua, enggak akan tua-tua, kamu enggak akan mati, kamu enggak akan bisa mengelak lagi, enggak bisa istighfar lagi, enggak bisa kamu minta ampun lagi, sudah ketutup. Apa adanya? Hanya dia dibilang, ini hari hadid, kekal. Enggak bisa berubah-ubah. Nah, jadi, ada-ada kandis ini, kita naik terbelalak mata kita. Masya Allah. Luar biasa kayak begini. Nah, begitu dia terbelalak, matanya dia melihat keadaan pada hari itu, kelihatan semuanya. Kelihatan semuanya. Yang baik kelihatan, yang buruk kelihatan. Masya Allah. Ini orang yang enggak taubat ini. Ini ceritanya ini orang enggak taubat. Akhirnya apa kata Allah? Coba lihat, kita lihat ayat selanjutnya. Kita lihat, coba lihat selanjutnya. Sekarang, Bu, itu ya, Bu, apa namanya? Bu Irma Gati. Kenapa saya dulu Amerika Sini? Karena waktunya malam. Jadi kalau misalnya mereka itu mau kerja pagi, setelah sejam, dua jam, ya. Mau laptop apa. Kita dulu kan. Karena dia kan malam. Malamnya itu, seperti kalau CCL, apa? jam berapa sekarang? Mbak Irma di sana. Sekarang jam lima. Saya di Kali, Pak Ustadz. Kalifonnya. L.A. Oh, itu berkali-kali pun, ya. Oh, jam lima, ya. L.A. Kalau tadi, apa? Ibu Dewi mungkin Oh, dia lebih malam, ya. Dia lebih malam. Oh, jadi kalau... Ya, di Skos lebih malam, Pak. Ya, dekat New York, ya. Beda waktunya juga itu tiga jam, Pak Ustadz. Oh, dengan New York? Ya, jauh. Kalau dengan L.A. yang paling dekat, ya? Oh, saya di L.A., ya. Anahem, ya. Oh, jelas. Saya di L.A. Kalau Mbak Dewi kan di North Carolina. Nah, in North Carolina sama L.A., jamnya sama? Oh, beda rasanya, Pak. Beda, ya. Beda satu jam, kali ya. Beda tiga jam, ya. Itu kan gak di Skos, ya. Ya. Ya, udah jauh. Tapi maaf, Pak Ustadz. Saya menyimak dulu lagi, apa? Driving, gak bisa baca. Oh, oke, oke, oke. Setiapnya, itu kata Pak Dewi itu tiga jam bedanya. L.A. dengan North Carolina, tiga jam bedanya. Insya Allah. CCL sekarang jam 8.00. Baik. Sekarang kita lanjut aja. Ibu ini. Ibu Landawati, ya. Ijin dari Pak di grup. Oke, oke. Sekarang Bu Prita Sharif. Bu Prita Sharif itu kan gambarnya kayak, Anu, ya. Kayak pas dia melihat hadits itu, gimana caranya kayak gitu? Kalau kita kan kalau misalnya Anu itu kan. Tapi dia tuh kayak dibuka ini, ya. Dibuka videonya dia. Mukanya pas kayak. Saya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ...orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu, yang menyekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras. Jadi kita lihat di sini, akhirnya kan nalangkan ngecek ini, ngecek ini kok dia dulu diselamat di dunia, nggak pernah bertobat, selamat di dunia, dia ragu-ragu. Terus kepala lagi, nampaui batas lagi. Aduh. Maksudnya Allah bilang, all of them, order from Allah, all of them throw to the hell, Masya Allah. Throw into the hell. Lemparkan. Kalau bahasanya orang bertakwa, nggak, nggak lemparkan, masukkan ke surga. Tapi kalau yang ini dilempar. Malaikat dua tadi, satu pegang kepalanya, satu pegang kakinya, one, two, three, four. Udah itu. Wassalam. No communicate anymore. Tidak ada lagi komunikasi. Siapapun juga. Ya dia di neraka. Ya karena kenapa dia kok jadi lemparkan itu? Karena Allah katakan yang dilemparkan ini, every stubborn and disbeliver. Udah emang dia bandar. Udah emang dia beriman kepada Allah. Waduh. InsyaAllah. Ya juga dulu itu ya nggak aneh juga ya. Enggan berbuat baik. Enggan. Nggak mau berbuat baik. Sampai batas juga. Betulnya nggak sempat bertobat. Kayaknya yang begini. Aduh. Al-Fatihah. Kita jadi jauh. InsyaAllah. Lanjut. Selanjutnya. Sekarang Australia. Pudoria. Terima kasih Ustadz. Baik. Ustadz sehat. Wa al-fiad. Min. Terima kasih doanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima puluh ayat dua tujuh Ustadz. Ya, dua tujuh. A'udhu billahi minasaito nirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Setan yang menyertainya berkata pula, Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Masya Allah. Nah, tadi, apa ini kena ada begitu ada satu orang yang terakhir ini, dia geret temannya, seton. Dia geret temannya seton. Dia geret temannya seton. Dia bilang di hadapan Allah, Allah sebetulnya aku ini enggak jahat sebetulnya. Aku ini baik. Tapi ini nih, si setan keparan ini yang menyebabkan aku ini. Aku ini jadi begini nih. Waduh, kata si setannya jawab, enak aja lu nyala-nyalain gue, nyirit-nyirit gue kemari. Lu yang mau. Gue cuma ngajak. Lu mau. Ya, kok boleh buat. Jangan begitu dong. Udahlah, sama-sama kita. Kebisa lagi loh. Komplen-komplen kayak begitu. Asalnya Allah bentak. Eh, jangan bertengkar di depan aku ini. Coba di neraka pun masih bertengkar. Di dunia ini emang dia ahli bertengkar. Masih bertengkar juga di hadapan Allah. Tengkar sama setan. Ya, cuma meskipun dia bertengkar enggak bertengkar juga enggak ada gunanya lagi. Dia mau komplain sama Allah kena setan. Dia bilang, waduh, setan enak aja lu. Nyirit-nyirit gue kemari. Ada gunanya dulu. Gue cuma ngajak, lu mau. Aduh. Masih Allah. Masya Allah. Ini kita doa. Alhamdulillah kita bisa ngaji. Benar kata CCL dari itu. Bisa ngaji setiap hari. Duh, setiap hari kapan kita bisa ngumpulin orang ngaji 160 orang dari beberapa negara. Daerah-daerah. Di daerah juga semuanya. Ya Allah. Ada dari Palembang. Ada dari Jawa Timur. Ada dari Tuban. Ada dari Kebana Mokit Tinggi. Kalteng. Bandung. Jogja. Luar biasa. Dari Jambi. Masya Allah. Dari Bangkah. Kapan gini? Nah, akan bakal. Kecuali kita di Zoom ini. Emang ada hikmahnya. Emang kita banyak testing dari Allah dalam situasi seperti ini. Tapi kata CCL memang ada itu. Allah itu memang sangat kejaksanan. Lebih banyak hadiah bagi kita. Baik, lanjut. Selanjutnya. Ibu ada yang enggak ya? Ibu Anita ya? Enggak ada ya? Kerja ya? Kalau enggak ada Bu Anita atau kalau tidak Bu Nidinike atau Bu Joyce. Australia semua itu. belum ada semuanya? Semua belum ada. Oke. Kalau gitu. Ayat selanjutnya. Budiyah Maulidah Holans. Sampai ayat 30-nya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz doa-doanya dan mudah-mudahan Pak juga selalu sehat. Aujubillahimina Saiton Nirojim Bismillahirrohmanirrohim Allah berfirman janganlah kamu bertengkar di hadapanku dan sungguh dahulu aku telah memberikan uncaman kepadamu. Keputusanku tidak dapat diubah dan aku tidak menjalimi hamba-hambaku. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahannam apakah kamu sudah penuh? Apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab. Masih adakah bimbahan? Saudaka Allah Al-Azim Pada hari itu Allah katakan tidak bisa lagi dirobot di Quran itu tidak pernah sekali ingatkan tentang neraka tidak sekali tentang sorga tidak sekali tentang Tawabat tujuh kali Tawabat diampuni semua sederhana diampuni dia di sana dia komplain tidak bisa lagi ini hari ini tidak bisa dirobah lagi apa adanya tidak 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 Allah begitu Allah nanya ke ini ke Jahannam kata lah Jahannam bagaimana kamu ini sudah penuh atau masih lawang jawab Jahannam bukannya penuh masih ada ketambahan ya Allah makin banyak Jahannam itu makin senang makin banyak makin senang bukannya penuh kek atau masih kosong enggak lihat coba kalau kita lihat ini kalau di proses orang yang neraka itu lihat aja prosesnya kan ribet kan sini disini disini giring disini lihat proses kalau orang bertakwa kalau orang bertakwa enggak begitu dia bertakwa Allah gak nanya Allah gak minta lagi ke malaikat catatannya enggak Allah gak tanya lagi malaikat penyaksin enggak dia bertakwa langsung aja Allah datang ini kamu dia bertakwa yang sering ikut ngajir zoom pagi-pagi ya aduh langsung Allah bilang ayat 31 nya coba Bu Nurba ini Siddiq Palembang sampai ayat 35 Alhamdulillah terima kasih Pak Ustaz Najam Pak Lawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 A'udzubillahimina syaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka kepada mereka dikatakan inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu yaitu kepada setiap hamba yang senantiasi bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya yaitu orang yang takut kepada Allah yang maha pengasih sekalipun tidak kelihatan olehnya dan dia datang dengan hati yang bertobat masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai itulah hari yang abadi mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kendaki dan pada kami ada tambahannya surga lihat kalau orang yang bertakwa apa Allah nanya pada malaikat mana catatannya lihat kalau orang bertakwa apa Allah cek dulu enggak lihat kalau orang bertakwa apa suruh kesini kesini enggak langsung Allah perintahkan ke sorga hey sorga kamu dekatkan sini supaya mereka enggak jauh jalannya dekat di sini nanti mereka capek jalan jauh ke sorga itu langsung order from Allah to the angels eh kamu dorong dorong tuh dorong tuh surga itu kemari dorong surga segeri itu supaya orang bertakwa jangan jalannya jauh enggak ditanya enggak ditanya dosanya dulu enggak ditanya dulu waktu dia enggak sholat beberapa tahun enggak ditanya dulu pernah dia maksiat beberapa tahun enggak ditanya lagi enggak ditanya lagi dan itu saya cek saya perhatikan yang semuanya yang menyesal yang semuanya yang komplain itu yang berdosa semua yang tidak tobat semua yang tobat orang beriman beramah soalnya saja apalagi kalau sampai takwa tidak ada yang dia itu mereka terbelalak matanya kayak dia melihatnya cota-cota namanya enggak semuanya yang Allah katakan yang terbelalak yang kaget yang apa itu semuanya orang yang berdosa dan dia tidak tidak bertobat kalau yang bertobat enggak ada enggak ditanya enggak ditanya dan malaikat enggak usah nyerah-nyerahin lagi enggak usah eh malaikat enggak usah lagi nyerahin oh langsung aja dan takwa ini pesuruh malaikat eh cek dulu nih berapa dosanya enggak langsung aja luar biasa ya kayaknya kan yang berdosa yang enggak bertobat itu yang waduh kalau yang berdosa dia enggak bertobat coba lihat tuh surat 18 ayat 49 18 ayatnya 49 murahana bustani terima kasih ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kelembang Alhamdulillah aman-aman ustaz Kami nunggu Ustaz datang Tanggal apa Pak Ustaz? Insya Allah itu Insya Allah ya 16-17 ya 16-17 Pacak langsung ketemu Saya tidak mau libur Tidak mau libur Kalau lama-lama kan Dua hari aja Paling-paling saya masih libur 18 Karena takut 18 Saya masih di jalan itu aja Tapi nanti 19-nya saya sudah Kita menghaji Zoom lagi Insya Allah Udah merasa senang dan bahagia Di Zoom ini Senang, bahagia Rasanya relaksin Bisa-bisa tatap muka sekali lewat Jadi Ustaz Ya Allah Udah lama juga Terima kasih Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Dan diletakkanlah Kitab catatan amal Lalu engkau akan melihat Orang yang berdosa Merasa ketakutan terhadap Apa yang tertulis Di dalamnya Dan mereka berkata Betapa celaka kami Kitab apakah ini Tidak ada yang tertinggal Yang kecil dan yang besar Melainkan tercatat semuanya Dan mereka dapati Semua apa yang telah mereka kerjakan Semuanya tertulis Dan Tuhanmu tidak menjalimi Seorang juapun Jadi Allah katakan Kalau yang berdosa Berdosa Gak pernah berkobat Sudah itu Sudah lihat Ya Allah Kok ini catatan apa sih Gak yang kecil Gak ada yang besar Kita dulu pernah Bohongin orang tua Kok ada tercatat juga Nah kita makan PMP Apa namanya Lima Bilang tiga Kok tercatat juga Ya Allah Masya Allah Apa sih ini Nah tapi ini orang berdosa Yang tidak tobat Kalau yang tobat Gak ada Kalau yang tobat Beriman berama soleh Saya udah cek di Quran Kalau yang beriman berama soleh Toba tidak ada Belum dia sampai ketakwa Belum sampai dia takwa Dia hanya beriman berama soleh saja Itu aja udah gak ada Ada kita lihat nih Kalau orang beriman berama soleh Itu gak ada pertanyaan Kayak begitu-begitu Padahal dulunya dia banyak dosa nih Padahal dia banyak dosa dulunya Tapi enggak Allah enggak Masya Allah Sayang betul Sayang sekali Luar biasa Luar biasa Makanya Kalau orang beriman berama soleh Beli surat tujuh Ayatnya Empat puluh Dua Ya Surat tujuh Ayat 42 Tujuh Pak dua Pak masril Tujuh Tujuh Padua ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan orang-orang yang beriman Serta mengerjakan kebajikan Kami tidak akan membebani seorang Melainkan menurut kesanggupannya Mereka itulah penghuni surga Mereka kekal di dalamnya Kalau orang beriman berama soleh itu Dunia aja Sudah memudahkan Salat biar terasa kok Gampang Kok tahajud Tiap malam Enggak jadi beban juga Kok dapateski Cegir-cegir Impakin Enggak beban juga Kok minta maaf Kepada Sudara kita Yang Mungkin pernah kita sakitin Atau sama ipar-ipar Kok enggak beban juga Jadi kayaknya Jadi hidup itu relaxing Di dunianya udah merasakan Belum di akhirat Dan mati Allah Tidak ada tanya-tanya Apa-apa Kamu masuk surga Nah begitu Dia masuk surga Nanti Dia gak langsung ditanya Apa enggak Langsung Sudah masuk surga Jadi dia bilang Yang pernah banyak Begitu di masuk surga Dia bilang apa Alhamdulillah Alhamdulillah Ini benar Janja Allah Dulu ya Allah Bukan Oleh Tumah Pengampuan Bapak Nyayang Aduh Akan bisa begini Coba lihat Di Empat Tiganya itu Bugusti Miharti Muhtar Bukit Tinggi Bukit Tinggi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Ustaz Terima kasih Pak Wawan Baik Semoga Bapak Dan jemaah Semua sehat Amin Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Dan kami mencabut rasa dendam Dari dalam dada mereka Di bawahnya mengalir Semua-semua Mereka berkata Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukkan kami Ke surga ini Kami tidak akan mendapat Petunjuk sekiranya Allah Tidak menunjukkan kami Kesungguhnya Rasul-rasul Tuhan kami Telah datang membawa kebenaran Diserukan kepada mereka Itulah surga Yang telah diwariskan Kepadamu Karena apa yang telah Kamu kerjakan Sadakallah Kita lihat Coba ya Komentar dari orang-orang Yang menurutkan ini Coba lihat Kita lihat di sini Di asli surga itu Dicabut Sekarang dendam Iri Dengki Tidak ada lagi Ya Cuma ngomong Jadi manusia surga Sekarang puji bagi Allah Alhamdulillah InsyaAllah Ini semuanya ini Bukan Allah Beri petunjuk Berakanya Dengan petunjuk Al-Quran Tidak mungkin bisa Datang Rasul Bawa kebenaran kami Di dunia dulu Banyak kami sekarang Dipanggil Masuklah kamu ke surga Tidak ditanya lagi Tidak ditanya Ini warisan Kenapa Kamu dulu itu Ngerjakan amal soleh Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa InsyaAllah Kita lihat Malah ini Ahli surga ini Manggil Ahli neraka Dia di surga Dia di surga Dia manggil Ahli neraka Apa Kata bilang Dia lihat Dia melongok Teman-temannya Di neraka Sahabatnya Di neraka Dia di surga Coba lihat Ayat 4-4 nya Butati R. Suhartono Butati R. Suhartono Butati R. Suhartono Tutik Ya Assalamualaikum Pak Ustad Terima kasih Pak Ustad Semoga Pak Ustad Kita semua Selalu dalam Lindungan Allah Dan diberi Kesehatan A'udzubillah Himina Syaito Nirojim Bismillah Hirohman Nirohi Dan para penghuni Surga Dan para penghuni Surga Menyeru penghuni Penghuni neraka Sungguh Kami telah Memperoleh Apa yang Dijadzinkan Tuhan Kepada kami Itu benar Apakah Kamu Telah memperoleh Apa yang Dijadzinkan Tuhan Kepadamu Itu benar Mereka Menjawab Benar Kemudian Penyeru Malaikat Mengumumkan Di antara Mereka Lakat Bagi Orang-orang Yang Jolid Ya Manggil Jadi Di neraka Orang Di Surga Ini Ya Allah Di sini Luar biasa Ini Ya Allah Luas Banget Mungkin Di sini Nggak tua Lagi Nggak mati Lagi Bisa Ketemu Anak Bapak Ibu Kita Kena Imannya Sama Banyak Teman-teman Juga Di Surga Ini Mudah-mudah Semua Eh Begitu Dia Lihat Melongok Ke sebelah Kiri Loh Ada neraka Di situ Ternyata Ada Temannya Ada Temannya Masya Allah Mengerikan Ya Tapi itulah Ya Allah Ceritakan Di Sini Supaya Jangan Nanti Kamu Nyesal Ya Dia bilang Apakah Kamu Di Neraka Itu Apa Nerima Apa Yang Allah Janjikan Di Dunia Dulu Ada Neraka Ada Sorga Ada Neraka Ada Sorga Mereka Mengatakan Benar Yang Allah Janjikan Pada Kami Dulu Benar 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 Jawab Oleh Penuh Neraka Itu Betul Betul Eh Datanglah Malaikat Pengumuman Kenapa Dia Maksud Neraka Itu Kutukan Allah Disimpelkan Pada Orang Orang Yang Zolim So Jangan Zolim Kamu Dikutuk Kena Kamu Zolim Siapa Orang Zolim Itu Kita Tidak Tau Orang Zolim Itu Siapa Kita Jauhin Nih LC Marton Martom Ya Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Menjadi Menjadi Bengkok Dan Kepada Kehidupan Akhirat Mereka Kafir Assalamualaikum Jadi Jangan Kita Misalnya Orang Zalim Orang 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 Yang menghalangi Manusia Dari Jalan Allah Enggak Suka Orang Dia Nggak Suka Dan Dia Nginginkan Jalan Allah Itu Bengkok Yusain Yusain Orang Kenapa Yusain Orang Yusain Orang Mudah Orang Menghaji Dan Juga Dengan Orang Yang Yang Juga Dia Ingkar Kafir Dia Ya Sudah Raka Jain Dia Subhanallah Ma'ulillah Nah Antara Sorga Raka Ini Ada Hijab Hijab Tutupan Jadi Teman Bisa Saling Lihat Kayak Apa Namanya Kayak Ada Dinding Tembok Tebal Tapi Kaca Bisa Kita Ngelihat Orang Ngeraka Ngeraka Bisa Ngelihat Kita Nah Disitu Di atas Dinding Itu Malekat Malekat Apa Kata Malekat Yang Diatas Arop Ini 4 4 6 Budaryani As Ngeri As Negara Palembang Budar Palembang Masih Di Tenggerang Pak Assalamualaikum Masih Di Tenggerang Sekarang Baik Assalamualaikum Masih lama baliknya Salam Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Kita sehat Galo Pak Amin 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 Bismillahirrohmanirrohim Dan diantara Keduanya Nomor berapa Pak 45 ya Ya 46 46 Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dan diantara Keduanya Penghuni Surga Dan neraka Ada Tabir Dan diatas Araf Tempat Yang Tertinggi Ada orang-orang Yang saling Mengenal Masing-masing Dengan tanda-tandanya Mereka Menyeru Penghuni Surga Said Mun Alaikum Salam Sejahtera Bagi-Mu Mereka Belum Dapat Masuk Tetapi Mereka Ingin Segera Masuk Jadi Rupanya Mereka Ini Masih Belum Surga Betul Jadi Yang itu di alam Sudah Wilayah-wilayah Surga Mereka Di atas itu Ngumumkan Kepada Ini Kepada orang Yang ahli Surga Kamu sebentar ya Nanti Yang surga Betulan Masih belum Tapi ini Sudah Wilayah Surga Ini Kamu Kepada orang Congratulations 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 You can enter The Paradise Masya Allah Mereka Yang pakai Bahasa Inggris Rupanya Di situ Di surga ini Ada CCL Ada Ini Ada orang Australia Ada orang Amerika Ada Mbak Dewi Ada Bu Irma Waduh Makanya dia Bahasa Inggris Congratulations CCL Congratulations Dwi Congratulations Irma Wih Mantar Congratulations Doria An Ita Holiday Joes Dini Ke Bahasa Inggris Hanya dia Pakai Bahasa Inggris Insya Allah Padahal dia Belum masuk Surga Betul Tapi Sudah Diucapkan oleh Malaikat Selamat Nah Malaikat Yang ada Di ini Yang ada Di dalam Di atas Ke Arab Ini Malaikat Ini Yang di atas Arab Ini Coba kita Di 47 Coba Bunita Pondo Indah Bunita Pondo Indah Terima kasih Pak Najam Terima kasih Ustaz Tawad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Kita semua Alhamdulillah Didoain terus Alhamdulillah Alhamdulillah Surat 7 Ya Pak Ya 747 Sebentar Pak Ya Alhamdulillah Dan apabila Pandangan mereka Dialihkan Ke arah Penghuni Neraka Mereka Berkata Ya Tuhan Kami Janganlah Engkau Tempatkan Kami Bersama Sama Orang Orang Yang Zolim Jadi Malaikat Dia Data Selamat Selamat Yang masuk Surga Selamat Kamu Belum Masuk Surganya Betul Tapi Begitu Dia Pandangan Malaikat Ini Ketempat Terpaling Neraka Waduh Dia bilang Ya Allah Jangan kami Ditempatkan Kepada Orang Zolim Ini Malaikat Pun Tidak Mau Ditempatkan Di Tempat Orang Neraka Jangan 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 Sampai Kami Dapat Tugas Ya Allah Jangan Jagai Neraka Jangan Ya Allah Jangan Jangan Malaikat Aja Tidak Mau Jangan Sampai Jangan Sampai Biasa Ya Luar Biasa Ya Subhanallah Akhirnya Mangil lagi Orang Dia Atas Dia Saraf Ini Dia Mangil lagi Dia Mangil lagi Apa Dia Bilang Coba Lihat Nih Masih Mangil lagi Kau Neraka Lagi Ayat Selanjutnya Coba Lihat Ayat Selanjutnya Bu Nurhilda Jenuar 48 Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz Ustaz Awan Dan Semuanya Bapak Ibu Auzubillahimina Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Dan Orang-orang Di atas Araf Tempat Yang Tertinggi Menyeru Orang-orang Yang Mereka Kenal Dengan Tanda-tandanya Sendiri Sambil Berkata Harta Yang Kamu Kumpulkan Dan Apa Yang Kamu Sombongkan Ternyata Tidak Ada Manfaatnya Buat Kamu Jadi Ngomong Lagi Orang Malaikat Di atas Araf Ini Dia Bilang Kepada Orang Meneraka Tadi Yang Dia Tidak Mau Ditugaskan Dia Bilang Dulu Kamu Ngumpulin Harta Sebanyak-banyaknya Sekarang Ada Gunanya Lagi Kamu Juga Sombong Dengan Harta Kamu Sekarang Kata Allah Nothing At All Gak Ada Gunanya Gak Ada Yang Bawa Gak Ada Jadi Bisa Kita Bawa Sebetulnya Bisa Ya Kalau Dia Amalkan Dia Amalkan Sedekan Dia Bawa Itu Kan Ada Orang Yang Ibu Ibu Dia Suka Sedekah Terus Dia Dia Bila Apa Dia Bantu 50% Ya Pada Sekir 50% Terus Dia Ngomong Padahal Ibu Hebat Betul Sampai Ibu Gak Takut Miskin Kenapa Padahal Ibu Diamalin Kayak Gini Ya Padahal Ibu Padahal Hebat Sekali Justru Sebetulnya Salah Kamu Saya Ini Sebenarnya Orang Yang Paling Kikir Salah Kamu Salah Alamat Itu Justru Saya Tidak Mau Kurang Harta Saya Mau Saya Bawa Semua Di Akhirat Saya Tidak Kurang 50% Saya Amalin Saya Ingin Bawa Ke Akhirat Nanti Oh Gitu Ya Dan Saya Begitu Apa Saya Kurang Enggak Bisa Bikin Masjid Kumpah Mas Kira Kira Begitu Bisa Bikin Ini Jadi Jangan Dipikir Bahwa Saya Ini Apa Namanya Murah Gitu Enggak Supaya Saya Bawa Ke Sorga Juga Kalau Saya Amalin Coba Saya Mati Nanti Coba Anak Rebutan Yang Saya Mana Mas Rebutan Anak Anak Musuhan Bawa Mana Yang Saya Sudah Mereka Berantem Salah Alamat Bukan Saya 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 Justru Kikir Saya Enggak Mau Saya Amalin Aja Saya Enggak Mau Saya Sudah 50% Cukir Orang 50% Jangan 50% 20% Saya Ketemu Ustadz 20% Waduh Bapak Tidak Berani 20% Masih Berani Saya Bila Kenapa Takut Ada Janji Allah Nolak Balak Diganti Bapak Takut Aduh Aduh Saya Bila Masya Allah Bapak Saya Bila Lulusan Gontor Tidak Berani Saya Bila Takut Dijanji Allah Boleh Kita Ngapain Allah Boleh Kita Boleh Kita Biar Susah Miskin Ganti Ganti Lagi Adalah Ganti 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 Tergantung Gimana Kalau Iyo Maju Minimal 20% Lagi 50% Itu Sama Saya Padahal Membimbing Haji Umroh Maaf Saya Nggak sebut Namanya Cuma Maksud saya Ilmunya Dia tinggi Cuma Imannya Kadang Orang Ilmunya Tinggi Imannya Kadang 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 Berani Bener Uang Kita Yang Halal Orang Ngasih Kita Harus Jager Orang Ngasih Kita Ini Halal 50% Jager Kenapa Takut Allah Yang Janji Kalau Nggak Janji Allah Boleh aja Allah Janji Boleh aja Kita Takut Allah Janji Belum Berani Yaudah Tadi Bapak Tanya Biasanya Orang Dikirim Ke Ahli Ekonomi Insinyur Ini Bapak Amerika Mana Itu Aja Tapi Tapi Itu Dia Nggak Berani Ya Iman Kan Iman Orang Kalau Dia Beriman Kenapa Dia Tak Ternyata Ada Nggak Orang Yang Jatuh Miskin Gara Sedekah Saya Tanya Bapak Ada Nggak Orang Jatuh Miskin Sedekah Nggak Ada Justru Makin Kaya Makin Kaya Makin Banyak Rezekinya Anak Cucunya Dimudahin Iman Kan Nggak Sama Iman Nggak Sama Ilmu Bisa Tinggi Tapi Imannya Belum Baik Kita Lanjutkan Coba Akhirnya Dia Bilang Inilah Nggak Ada Gunanya Harta Kamu Kumpulkannya Kamu Sombongkan Dulu Sebetulnya Dia Punya Mobil Bagus Boleh Asal Dia Keluarkan Zakat Dulu Nggak Salah Amat Dia Punya Rumah Bagus Boleh Dia Sudah Dikeluarkan Dia Punya Maska Apa Apa Dia Punya Pas Nah Kalau Tadi Orang Di Sorga Melihat Orang Di Neraka Sekarang Orang Neraka Melihat Orang Di Sorga Insya Allah Luar Biasa Coba Kita Lihat Ayat Selanjutnya Ayat 50 Ini Bu Ros Miati Mukhlis Tante Ros Miati Mukhlis Tante Ros Pak Ustad Terima kasih Pak Ustad Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Makasih Banyak Pak Ustad Bismillahirrahmanirrahim Para Penghuni neraka Menyeru Para Penghuni Surga Tuangkanlah Sedikit Air Kepada Kami Atau Rezeki Apa Saja Yang Telah Dikaruniakan Allah Padamu Mereka Menjawab Sungguh Allah Telah Mengharamkan Keduanya Bagi Orang Yang Kafir Sadak Allah Tunggu Sebentar Bu Mental Bapak Panajam Tunggu Tunggu Terima kasih. 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 lupakan pertemuan hari ini. Karena mereka mengingkari. Ingkari ayat-ayat kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Member �ap十 раз. Terima kasih. Terima kasih. culture. Hebat. sekali kalau kita apa namanya diskusi kalah tapi nggak kerjain ya ada yang kerjain itu namanya mempermainkan agama itu bukan untuk diamalkan kehidupan sehari-hari yang maunya Allah itu perintah Allah kerjain larangan di jauhkan itu yang benar nah satu mempermainkan agama kedua dia sudah tertipu oleh kehidupan dunia itu dia pikirkan dunia 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 jangan lupa loh dunia terus nanti mati loh sehingga dia yang paling bagus itu pikirkan akhirat tidak lupa dunia minimal dunia akhirat jadi dunia juga akhirat juga dunia juga akhirat juga dan juga Allah dan dia juga lupa dia juga nggak yakin juga bertemu dengan Allah di akhirat nggak yakin saya yakin syarga yakin neraka dia juga mengikari ayat Allah juga nggak percaya Allah udah meskipun levelnya dia Islam tapi itu kafir jadi kita kalau kita kalau bilang kafir itu orang non-islam orang Islam juga banyak juga banyak itu banyak orang Islam yang nggak sholat banyak orang Islam yang nggak infak banyak orang Islam yang nggak puasa juga banyak nah jadi itu ya nggak bisa disalahkan kan ya memang kewajiban kita cuma ngajak kan kalau dia nggak padahal ini berita dari Allah ini sebetulnya ini ilmu Allah loh bukannya ilmu manusia jadi dia nggak bisa lagi nanti ini nggak bisa lagi nolak nanti kalau di akhirat nanti ya apa adanya aja baik ya balas baik ya buruk ya balas buruk makanya Allah katakan di ayat 52 nya buhajah Renos Maita Renos Maita Renos Maita ya Pak Ustadz terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tante apa kabar tante Alhamdulillah sehat Pak Ustadz Alhamdulillah 52 ya Pak Ustadz ya betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim tungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran pada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman jadi Allah kata kan sebetulnya Al-Quran ini kalau kau dia tahu ini kan ilmu dari Allah ilmu dari Allah ini kenapa jadi kalau Allah bilang kalau maksud neraka itu ada neraka itu ada surga ada sebetulnya gak usah kita di akhirat di dunia juga kita lihat kalau orang jahat coba ujung-ujungnya ketangkap polisi ujung-ujungnya nanti dia banyak musibah tapi kalau orang baik Allah siapa yang memprotek Allah siapa yang memprotek Allah itu janji Allah itu nah cuman kalau di dunia ini dia masih sadar dia masih bagus kenapa? karena tidak ada tobat yang ditolak oleh Allah selama dia masih hidup ya tapi kalau udah meninggal mau dia nyesal apa gak ada gunanya lagi coba lihat ayat selanjutnya itu Rasi Sarasa Bali Bali Rasi Sarasa Bali Rasi Sarasa Bali Rasi Sarasa Bali ada Rasi Sarasa Bali belum ditanggapi oh belum ditanggapin kalau gak ditanggapi nanti Bu Ani selamat ya tapi Rasi Sarasa kalau dia nanti yang kedua aja dia dari Bali itu Rasi Sarasa itu ajak Bu Rasi kalau ada orang Bali mau ngaji ajak aja oke Bu Ani dulu baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh surat 7 ayat 53 ya Ustadz ya betul a'udzubillahiminasyaitonirwajim bismillahirrahmanirrahim tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu pada hari bukti kebenaran itu tiba orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka kamu nunggu nunggu apa nunggu neraka dia insyaallah insyaallah ya Allah ini nunggu neraka neraka dia minta syafaat gak ada syafaat kayaknya sekali-kali saya bilang gak ada syafaat di area itu dia dapat syafaat itu kalau Allah mengizinkan tapi kalau dia itu mau nganjari-nyari syafaat gak bisa Allah mengizinkan baru tanpa izin Allah gak bisa nah makanya karena itu Allah itu dekat sekali kepada kita jangan kita lalai terutama lima waktu sampai tahajud tiap malam aduh itu luar biasa luar biasa ya gak malam Assalamualaikum 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 hidup menjadi cindah hidup menjadi nikmat hidup menjadi bahagia betul itu betul sekali itu dan itu semua kita akan dilihat oleh Allah sebetulnya gak ada malaikat juga Allah itu mau melihat kita sebetulnya ya suka ada orang yang bertanya apa Allah itu ada di atas apa Allah itu ada di mana-mana ya dia ada di mana-mana apa salah gak dia nanya nih kalau Allah itu ada di atas ya saya bilang gak salah juga dia harus betul ya tapi dia kan maha besar meskipun dia harus dia maha besar dia ada di mana-mana makanya tadi lebih dekat dari urat leher makanya sebetulnya Masya Allah Masya Allah Coba kita lihat nih surat 57 surat 57 urusit ini gak ada tanggapan ya jadi kalau dia gak ada tanggapan bujum jumnizar sovian dua tiga empat bujum nizar sovian tinggal di mana bujum bujum tinggal di mana oh belum dibuka dulu unmute ya ya sebentar pak itu udah udah ada tinggal di mana alhamdulillah terima kasih ya pak saya di Karam Tengah pak oh dekat sini ya Karam Tengah Masya Allah ini kebetulan lagi berkunjung ke anak di Bandung ya sekarang sedang di Bandung pak dua kali ini ikut apa ada sering oh sering pak saya cuman jarang muncul aja iya makanya baru ini di bujum oke sekarang bujum suratnya surat 57 ayatnya tiga oh dua 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 tiga empat dua tiga empat dua ayatnya terima kasih pak dialah yang awal yang akhir yang zahir dan yang batin dan dia maha mengetahui segala sesuatu empat dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian dia bersemayam di atas aras dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan sadakallahul azim nah jadi kalau kita lihat ayat ini ya sebetulnya dia mengatakan oh Tuhan ada di atas nunjuk nih ya benar juga karena dia di aras kok tadi lebih dekat dari orang Rehel kan Tuhan kan maha besar karena dia maha besar berarti ya meskipun dia di atas dia aras dia maha besar ya ada dimana-mana malah Allah katakan dia itu Allah itu has kingdom the heaven of earth the heaven of the heaven waduh dia punya apa namanya tujuh lapis langit tujuh lapis bumi dia kerajaannya kingdomnya dia dia memiliki kerajaan itu ya berarti itu masuk kita malah Allah katakan dia menciptakan ini enam hari ya enam hari itu enam harinya Allah dan Allah katakan juga dia adalah dimana saja kamu berada dia ada disitu disini jadi jangan kita pikir bahwa kalau dihadir suka orang mengatakan eh awas hati-hati dua orang udah setan loh tiganya eh jangan hati-hati jangan berapa orang eh kalau Allah enggak bilang apa eh kamu hati-hati kalau dua aja kamu laki-laki perempuan yang ketiganya Allah berani kita dipelototin Allah ngapa-ngapain kalau setan orang mesti ah dia baca jauh sebilah setan yang rajin para setan ini tapi kalau Allah melototin kita mau kemana mau kemana Masya Allah nah makanya ya Insya Allah kita ini selalu Allah tuntun karena Allah itu dimana saja kita berada ada lagi Allah apalagi dekat dari urat leher Baik sekarang karena saya jam 9.30 maka sekarang ada pertanyaan Pak Alan ada enggak Pak Alan baik baik mionnya belum ya ya udah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum ini pertanyaannya yang kemarin ada dua sebentar saya lihat catatannya pertama dari Ibu Susi Sukroji Susi Sukroji Jakarta Minas Sugarland Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum Terima kasih Pak Ustaz dan Pak Alan ini Pak Ustaz saya ada dua pertanyaan tentang surat Anissa ayat 93 Anissa 93 surat 4 ya surat 4.93 iya betul Pak Ustaz 4.93 dan surat 3 ayat 85 baik ya pertanyaannya dari ayat tersebut dibaca aja dulu dibaca dulu baik awdubillahimina syaiton nirojim dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja maka balasannya ialah neraka jahannam dia kekal di dalamnya Allah murga kepadanya dan melaknatnya serta menjadikannya asap yang besar baginya ya pertanyaan dari ayat tersebut berarti Allah men sebentar saya salah Pak Ustaz sebentar saya salah membacanya sebentar maaf yang satu lagi aja Pak Ustaz ya ya baik saya lewatin yang itu pertanyaan alhamdulillahimina syaiton dan barang siapa mencari agama selain Islam dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi itu suratnya 385 ya betul ibu-ibu doa bapak bapak-bapak ibu-ibu itu surat 385 ya terus pertanyaannya pertanyaannya bagaimana yang dimaksud Islam dalam ayat tersebut karena waktu itu kan belum ada Al-Quran Pak Ustaz dan belum ada Nabi Muhammad dan ahli kitab sebelumnya disebut Yahudi dan Nasrani nah itu pertanyaannya Pak Ustaz ya sebetulnya Yahudi itu kalau dia tidak merobah kalau dia tidak merobah ini tidak merobah kitabnya sebetulnya sama kayak kita juga cuman dia robah itu masalahnya kembali lihat surat 5 ayatnya 12 saya baca atau boleh 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 kita lihat kita lihat bahwa bahwa sebetulnya Yahudi itu tidak ada 12 raja untuk membantu Nabi Musa sebetulnya aku itu tidak meninggalkan kamu tapi kalau kamu sholat kalau kamu zakat kalau kamu membenarkan rusul kalau kamu memberikan pinjaman walauah pinjaman yang baik pinjaman yang baik itu berarti orang yang pinjaman itu kan bisa infaknya lebih bisa juga sholat 5 waktu selain itu sunat-sunat tahajud puasa bukan saja puasa wajib tapi setiap kemis atau apa tiga hari itu atau sholat-sholat sunat ya tambah jadi itu namanya menghutangkan kepada Allah nah kalau kamu kerjakan semuanya ini ya kan sama dengan ajaran kita kan sama dengan ajaran Islam tapi kalau tidak kamu sesat nah penyebabnya kenapa mereka itu apa namanya menjadi tidak sama dengan kita kalau mau melihatnya yaitu di ayat yang tiga belasnya surat lima ayat tiga belasnya coba lihat surat lima ayat tiga belasnya saya lagi Pak Ustaz enggak saya coba Pak Edi Pak Edi sambil menunggu ya Pak Ustaz jadi yang disebut Islam itu sebetulnya acaranya ya Pak Pak Ustaz iya jadi Islam itu artinya kan patuh tunduk kepada Allah itu namanya Islam jadi sebetulnya dari Nabi Adam itu ya Islam semua cuman tidak lebalnya jelas Islam itu lebalnya pada Nabi Muhammad tapi sebetulnya arti Islam itu kan patuh tunduk ke Allah saya lihat di tiga belasnya ada Pak Edi ada Pak ya silahkan Al-Jubillahiminish shetoni rojim bismillahirrohmanirrohim tetapi karena mereka melanggar janjinya maka melakmat mereka dan menjadikan hati mereka keras membantu mereka suka mengubah firman Allah dan tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka untuk Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelombok kecil diantara yang tidak berkhianat maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik mereka itu dirobah injilnya dirobah tauratnya dirobah tapi ada yang baik sedikit makanya di Tel Afib itu 1,2% ada yang Islam Tel Afib itu dipatikan yang kita pikir dipatikan itu gak ada masjid ada masjid ada pusat katolik ada masjid jangan salah ada kan lubas kita dulu disana ada masjid malah pedih jadi sebagian kecil mereka itu ada yang aslinya pastikan tapi ada juga ya didatangin oleh pendatang pendatang juga tapi masanya ada sebagian kecil tapi sebagian besarnya jadi begitu nah sama juga injil juga kan mereka robah juga injil udah bagus-bagus mereka robah itu yang coba lihat surat 5 ayatnya 15 tante patimah tante patimah tante makasih ustad ustad sehat ya alhamdulillah tante assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tolong doa tante bersehat walafiat semangat urusannya lancar masalahnya amin sama-sama ustad makasih tante assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi minas shaitan irrojim bismillahirrohmanirrohim wahai ahli kitab sungguh rasul kami telah datang kepadamu menyatakan menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan sadaqallahul azim assalamualaikum jadi kata-katakan kamu diberikan kitab injil tapi kamu itu kamu robak kitab injilnya itu sudah ini gantinya kitab ini nah mereka yang tetap pada injil aslinya mereka pasti masuk Islam ini saya katakan saya di Patikan itu bukan gak ada orang Islam nah makanya mereka itu sebetulnya sekarang bukan ngikutin Taurot tapi Talmud bukunya orang yang Nasrani bukan ngikutin Injil Bible yang sudah di roba itu sayangnya disitu nah kita lihat lagi suratnya 691 Bu Wina Bu Wina Tante Wina Tante Wina ini istrinya Pak Alan Pak Alan tetap masih ganteng Bu Wina tetap aduh itu tengah jadi asalam dulu itu bintang bintang asalam Bapu Salam Bapu Salam Bapu Salam Bapu Salam Nasi ada gak si asalam Bapu Salam Bapu Salam Bapu Salam ada Pak ajak ngaji mereka ajak ngaji lagi off dulu Pak enggak diajak ngaji ini beberapa ada yang ikut disini Pak ada ya ada di Zoom kita juga yang dari anggota Bapu Salam Ibu Fadi oh Fadi Mita Ibu Rahmat banyak tiga Alhamdulillah surat apa maaf itu surat apa 691 691 iya soalnya Bapak ini kadang-kadang istrinya kok diumpetin terus katanya Pak itu Pak Alan bilang gak diumpetin tapi sebelahnya cuman saya belum merasakan itu Pak Ahmad dulu saya Pak Ahmad LKI dong kan dia malah ya istrinya itu tapi diumpet dia Pak Ahmad iya ngumpet iya baik silahkan ya Pak Mereka tidak menganggungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia katakanlah Muhammad siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu katakanlah Allah yang menurunkannya kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya jadi orang Yahudi itu dikasih juga jadi diserak-serakin kitab Tauratnya padahal katakan ini tunjuk dari Allah ini kalau kita lihat kita lihat kan sebetulnya itu adalah gitu ayatnya hampir sama yang dibaca yang surat 385 tadi surat 3 ayatnya 19 sama 3 19 3 19 itu Bu Adliya Adliya Gani Adliya Gani serjana hukum Pak sebentar interupsi sebentar Pak baik itu itu pada Bapak Ibu yang nulis permohonan untuk bertanya di chat tolong di raise hand saja yang di partisipan karena saya tidak sempat mencatat nama-namanya karena saya sempat ketendang jadi hilang itu atau di Jafri atau di Jafri ya baik Bu Adliya Gani 3 19 3 19 tahap kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedeskian diantara mereka barang siapa ingkat terhadap ayat-ayat Allah maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya jadi Allah kasih tahu di ayat ini sesungguhnya agama itu Islam Islam itu patuh taat surrender obedience submit to Allah insyaAllah patuh taat pasrah pada Allah itu namanya Islam nah tapi labelnya nama Islam itu sama Nabi Muhammad tapi dari Nabi Adam sebetulnya ya sudah Islam tapi labelnya label agama Islam itu Nabi Muhammad sebetulnya jadi orang-orang kita tahu inna dina indal Islam tidak agama disyallah kuali Islam dan wa makhtalafalladina utul kitabah illa mimba di ilmu bagiyam bainahun nah sebetulnya tidak ada perbedaan antara agama itu kata Allah satu malah tapi setelah datang ilmu baru sebelum datang Nabi Muhammad ini ceritanya sebelum datang Nabi Muhammad kan 325 tahun mereka robah itu kan 325 tahun mereka nabi Isa meninggal mereka robah sedangkan Nabi Muhammad lahirnya kan 571 jadi Nabi Muhammad belum lahir Quran turun 611 kan belum Nabi Muhammad belum lahir tapi itu sudah dirobah setelah 300 tahun mereka robah Nabi Muhammad lahir nah jadi Allah kan sebelum mereka itu karena mereka itu dengci antara mereka maka mereka robah-robah ayat Allah siapa yang mengingkir ayat Allah siksa Allah sangat keras makanya saya dengar ada yang itu penganut politik di Indonesia ini saya enggak sebut namanya tapi dia logika dia enggak Islam dia logikan yang logikanya jalan suatu saat dia dipanggil dipanggil orang kelompok non-Islam tapi enggak nyambung kelompok non-Islam itu karena non-Islam itu merasa bahwa jadi Islam ini katanya dia merasa kesisikan nah kata si politikus ini dia bilang sebetulnya saya tidak mau yang kita itu jadi manusia itu all human being itu sama oh dia agama apa aja sama dia enggak Islam jadi kita jangan merasakan begini merasa begitu kalau apa-apa itu kita keadilannya kalau keadilan dalam Islam itu mau dia enggak Islam enggak apa Islam ya sama berlakunya itu yang dia minta jadi saya bilang dalam hati saya dia cocoknya Islam yang cocok dengan Quran sementara kalau dia di sana dia enggak cocok sampai dia jangan kita berpikir begitu itu apa namanya socialist pada all human being yang melihat agama ini melihat agama ini enggak usah begitu kalau itu kita enggak baju-baju itu keadilan enggak usah pikir iya ya karena mereka itu otak jadi otak itu makanya benar Quran ini bagi orang berakal Quran ini bagi orang berakal Quran ini bagi orang berpikir benar juga karena dia enggak Islam nah baik ya mohon maaf yang kena saya jam 9.30 Pak Alan ada grup dari Ditjen Pajak kita ada Zoom grup mereka jadi mohon maaf saya sudah sampai di sini insyaallah kita ketemu lagi besok kita lanjutkan lagi insyaallah Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir Bapak Ibu yang apa namanya dari ini ahli sorga semua insyaallah karena Bapak Ibu mendengarkan firman-firman Allah pada hari ini Bila itafiq wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh